Aduh, mana hujan lagi Ini ombak kenapa besarnya kayak bukit Oh my goodness Oh, thunder cuy Oh my goodness Aduh, pusing deh mikirin hutang Mana lagi pinjol lagi banyak ini aku ditagi Bingung aku ini Dapat dari mana duit ini aku Kisah ini dimulai dari hari pertama aku menjadi pengangguran Dimana pekerjaan saat ini sangat susah Aku pun mencoba untuk menjadi seorang pengemis Permisi bu Bu, minta uang bu Bu, minta uang aku bu Aku banyak pinjol sekarang bu Minta tolong aku bu Ya, ibu-ibu ini seperti orang kebelet EE Sepertinya dia tidak mau membantu dan tidak mau meminjamkan uang Cuek amat jadi orang nih ini Saudara diduga kelaparan Seekor monyet berukuran besar turun ke permukiman warga di Magetan, Jawa Timur Pak, minta uang pak 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 Mana kabur lagi pak Minta uangnya pak Aduh Ya, ternyata jadi pengemis itu gak enak Banyak orang ngiranya aku mau begal Padahal aku baik Sampai pada akhirnya aku punya ide Karena ada sisa uang Aku akan beli sesuatu Uduh besi Halo pak li Pak li Aku mau beli pancing pak li Aku mau kerja pak li Aku udah di luar Aku udah kebeliling-keliling minta uang Nggak ada yang ngasih pak li Aku mau beli pak li Beli pancingnya pak li Ya, karena stok uangku sudah tinggal dikit Aku pun masih bisa beli satu pancing saja dulu Ya, harganya 10 dolar Uangku tinggal 57 dolar Ya, lumayan sih Aku pun langsung OTW pergi ke pinggir pantai Ya, di pelabuhan sana Nah, banyak sekali pengepul ikan yang bisa menerima aku sebagai nelayan gitu Sayangnya, waktu aku OTW Aku jalan kaki, nyekir Sampai pada akhirnya Oh, akhirnya ada sepeda Om, om Om, minjem sepedanya anda boleh gak om? Om, minjem om Kasian om, aku Panas kakiku om Aku nggak pakai sandal om Ya, ternyata sepedanya om-om itu maunya dibeli Akhirnya aku beli dengan harga 20 dolar Untung masih ada duit di dompetku Aku pun langsung bawa sepedanya Dan aku pun langsung OTW pergi ke pelabuhan Ini sih Sorry Cuman numpang lewat Ini sih Oh, makanya jangan di tengah jalan Oi Au, 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 au Wih, ada roller coaster cuy Oh my goodness Ya, setelah bersepeda lama banget Jauhnya seperti dari Sabang sampai Merauke Akhirnya aku sampai ke pelabuhan Aku pun mencari pengepul ikannya Untuk aku melamar pekerjaan ke dia Ya, supaya aku dikasih perahu gitu Akhirnya aku diterima sama dia Aku pun langsung turun ke bawah pelabuhan Untuk melihat kapal dan berangkat memancing Oh my god Kapalnya gede banget ini Wow Seru nih Oke, oke Let's go Akhirnya Kita akan bekerja sebagai orang nelayan Let's go Oh my god Kapalnya udah karatan tapi Hmm, gak apa-apa sih Yang penting aku bisa bekerja Dan dapat uang nih Oke, let's go lah Ah, ah, au, au Eeeh Ya, meskipun aku dipinjemkan kapal Yang bodinya karat dan mengkhawatirkan ini Tapi gak apa-apa Yang penting aku bisa bekerja Sebagai nelayan untuk pertama kalinya Ini adalah hari pertama aku bekerja Sebagai nelayan Oke, sepertinya udah cukup sih Ini udah lumayan jauh Oke, kita stop Ah, ini nih Ini tempatnya ikan tuna disini Ya, akhirnya tidak jauh dari kota Aku sampai di lokasi tempat memancing Katanya nenek moyang disini dipercaya Banyak sekali ikannya Aku pun langsung memancing Yes Wuhuu Akhirnya dapet satu ikan cuy Nice Oke, let's go, let's go lagi Wih, dapet ikan lagi Dapet ikan lagi dua Woi Ikan apaan ini ya Ini ikan tuna kah Jangan-jangan ini ikan Nemo Hmm Lumayan nih, lumayan Dapet dua, dapet dua Lihat juga lagi, lagi, lagi Kenapa dapet orang gitu Ayolah Eh Pak Ini kok bisa kita dapet orang cuy Mungkin ya pak Kalau berenang itu jangan jauh-jauh pak Yaudah nanti aku bawa kamu ke rumah sakit aja pak ya Aku gak mau ikut-ikut pak Ini moodnya yang salah pak Bukan aku pak Karena aku lupa gak bawa jaket Aku takutnya masuk angin Kalau misalnya aku terus mancing Tapi gak apa-apa Aku dapet beberapa ikan Lumayan Akhirnya aku kembali Untuk pergi ke tempat pengepulnya ikan Untuk menjual ikan hasil mancingku tadi Aku pun langsung kembali ke pelabuhan Setelah kapal sudah sandar Aku pun langsung bawa ikan-ikan Hasil tangkapanku menggunakan tas ransel Aku pun langsung otw pergi ke pengepul ikan Dari tiga ikan itu aku jual Dan aku pun dapat 160 dolar Ya itu lumayan Sekitar 2 jutaan rupiah Kalau misalnya dirupiahkan Aku pun langsung otw pergi pulang Karena ini sudah malam Dan tiba-tiba ada yang ngajak duel Ayo Ayo Satu Dua Tiga Let's go Eit Eit Pak Hihihi Halo bu Lesti Eh bu Lesti Ya ini adalah gubuk tempat tinggalku selama ini Berhari-hari aku habiskan waktu disini sendirian Tapi aku tetap bersyukur Karena suatu hari aku pasti bisa beli rumah nantinya Aku pun langsung beristirahat Karena besok aku akan beraktifitas kembali Di hari ke-16 sampai 31 ini Aku akan bersemangat untuk bekerja kembali Aku olahraga dulu seperti push up dan sit up Dua Akhirnya Yuk Tiga Wuh Empat Oh my god lama gak olahraga sakit perut Aduh mau keram ini Lih Bentar-bentar Lima Yes Wah Akhirnya capek banget Setelah olahraga Aku pun langsung bergegas untuk mandi pagi Ya aku gak punya kamar mandi Aku langsung nyemplung aja ke laut Ya ini kamar mandi gratis Aku udah usah bayar Alami gitu ya kan Meskipun asin Gak apa-apa Aku pun langsung bergegas ke atas Dan aku merasa masih kurang olahraganya Aku pun lari-lari kecil saja di pinggir pantai Karena ya larinya disini ambet banget Karena disini ada airnya lembab gitu Aku pun langsung mengawali hari untuk pergi ke supermarket Aku naik sepeda pancal Dan aku gak sengaja nabrak pintunya Hmm Aku hampir dimarahin sama pemiliknya Maaf pak Tadi gak sengaja pak aku pak Ngantuk aku lapar pak Please Aku mau makan dulu pak Ya waktu pas aku mau beli makanan Ternyata makanan disini tuh aneh-aneh Namanya makanan meteorit Aku juga bingung Yang penting aku bisa makan dan bekerja lagi Lagi pak Dapet ikan gak pak Eh Kalian dapet ikan gak Dapet pak Eh Gak apa-apa Kan aku cuma ngeliat pak Iya maaf pak Iya maaf pak Yaudah Yaudah Aku kesan aja Ih Ngembekan gak pak pak Iya maaf Oh Gak apa-apa Daripada tawuran gak ada gunanya Nanti mukanya bonyok Lebih baik aku nyari ikan saja Supaya dapet uang Aku pun langsung mencari ikan lagi Kali ini aku akan berlayar lebih jauh lagi Supaya aku mendapatkan ikan lebih banyak lagi Akan tetapi Aku harus tetap berhati-hati Karena semakin jauh kita berlayar Disitulah ombak semakin besar Dan ternyata benar Ombaknya besar banget disini Aku jauh banget dari daratan Dan ternyata Airnya sampai masuk ke kapal Aku kaget banget Aku ingat dari filmnya Titanic itu Aku takut jadi kayak filmnya Titanic Kayak kan Tapi gak apa-apa Aku ini nelayan Aku pun langsung memulai memancing Untuk mencari ikan Oh my god Siapa buang sampah sembarangan di laut Oke oke Kita akan mancing lagi Let's go Wih Akhirnya dapet ikan Oh my god Harganya 100 dolar Kalau dijual Oh Good 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 Oke oke Mancing lagi Nice Eh Oh hampir aja ikannya jatuh Let's go Yes Akhirnya dapet ikan lagi bung Dari sekian banyak ikan yang aku dapetin Ada beberapa ikan yang inalillah Ya aku dapetin Tapi malah jatuh dari kapal Akhirnya Karena hari sudah mulai petang Aku pun pulang Takutnya badai gitu ya kan Dan tapi ternyata Ada sesuatu terjadi Aduh Mana hujan lagi Ah Ini ombak kenapa besarnya kayak bukit Oh my godness Oh Thunder cuy Oh my godness Ya malam itu ombaknya semakin besar Ini masih jauh dengan daratan Aku bingung banget Aku takutnya inalillah Dan aku menjadi temannya Flying Dutchman Aku terus berusaha untuk melawan ombaknya Tapi ternyata kapalku kalah Aku malah dibawa arus ke tengah Dan aku tidak sampai-sampai ke daratan Oh my god Jangan bilang ini kapalnya Aduh Wairnya masuk semua ke kapal Tolong Help No Oh Aduh Aduh banyak lalat Banyak lalat Aduh Aduh pusing Hah Dimana aku Oh my godness What Oh my god Kapalnya boss Waduh Aku pasti dimarahin ini No Kok bisa kayak gini kapalnya boss Ini pasti badai tadi malam nih Oh my god Ikanku juga badai hilang ini No Aku rugi Ya Dari saking besarnya ombak tadi malam Membuat kapalku hanyut Untungnya aku gak sampai inalillah Aku malah terdampar di suatu kota Yang aku gak tau ini dimana Aku pun mencari bantuan Dan ternyata ada orang yang baik hati Untuk membuat aku kembali ke rumahku Ya Sesampainya di pelabuhan Aku takut banget sama boss pengepul ikan Aku takutnya dimarahin Dan ternyata dia tidak marah Hanya saja aku langsung dipecat gitu Ya Meskipun gak dimarahin Tapi dipecat Sakit hati juga sih Akhirnya aku pun langsung sedih banget Aku pun langsung melampiaskan aku Ketempat sampah seperti ini Ya Karena aku juga bingung banget Aku dipecat dari pekerjaanku sebagai nelayan Aku bingung banget Untuk kedepannya aku harus kerja apa lagi gitu ya kan Aku waktu itu stress banget Akhirnya Aku pun langsung pergi pulang Karena besok Aku akan berusaha untuk mencari pekerjaan lagi Di hari ke-32 sampai ke-63 Aku pergi ke tengah kota Siapa tau ada lobongan pekerjaan ya kan Oh my god Nah ini pasar nih Pasti banyak lobongan pekerjaan disini nih Pasar Selamet Elei Eh Simet Elei Aduh Eh Itu apaan itu Oh Ini opang Opang Ojek pangkalan Boleh juga nih jadi ojek Ya awalnya aku mikir dia adalah pasukan Genji Tapi ternyata dia adalah pasukan opang atau ojek pangkalan Siapa tau aku bisa melamar pekerjaan disini Dan ternyata aku malah disuruh joget-joget Disuruh push up Disuruh sit up juga Ya aku dites dulu Dan ternyata Aduh capek banget Akhirnya aku diterima jadi ojek opang Ojek pangkalan Oh my god Nice weh Tapi sebelum itu aku disuruh minum dulu nih Supaya gak haus nanti ya kan Waktu aku narik penumpang ya kan Lihat sudah kita minum dulu guys Oh my god Nice Lumayan nih Oke Aku disuruh milih sepedanya nih Yang mana yang bagus ya Oh ini nih Yang merah putih Bagus nih Ya kan Bendera Indonesia Merah putih Oh let's go Itu kenapa ya Oh my god Nice Di tempat umum dong Permisi Mbak Anda ngapain mbak Ya di pagi yang cerah ini Aku pun memulai hari dengan aku bekerja sebagai ojek pangkalan atau opang Akhirnya aku pun langsung harus beli jaket dulu supaya gak masuk angin ya kan Nanti aku pulang kerja tiba-tiba masuk angin Akhirnya aku pun langsung pergi ke tempat jualannya jaket Ya aku pun langsung pergi masuk dan aku pun memilih jaket yang cocok Dan aku pun cocok dengan jaket yang satu ini Ya warna coklat Tak lupa aku juga beli sepatu supaya kakiku gak gosong kena aspal Oh my god Ada jaketnya Dylan juga disini What Setelah perlengkapan sudah lengkap Jaket dan sepatu dan aku pun langsung mempersiapkan diri untuk menarik penumpang Dan jangan lupa untuk pakai helm supaya kita tetap safety di jalanan Akhirnya aku pun menemukan satu penumpang pertamaku Dan ya cantik banget Halo Wih ibu-ibu cantik banget ini Mau kemana bu Mau ke pasar ya bu Ayo bu sini bu Naik bu Naik bu Pake helm bu Bu pake helm bu Bahaya disini bu 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 Aduh ini cakep-cakep tapi gak ikut aturan ini ya Nanti ini tilang bu Aduh Oke let's go let's go Kita akan antarkan penumpang pertama Let's go Dan di perjalanan aku di prank sama google map Ya tiba-tiba google mapnya error Aku harus belo Dan ternyata supaya gak lama aku pun langsung lewat jalan pintas saja Supaya lebih cepat itu dan lebih cepat sampai Sudah sampai bak Turun bak Oke bak Turun bak Turun Oke bak terima kasih bak Oke sampai jumpa ketemu di lain waktu bak ya Setelah mengantarkan beberapa penumpang Tak lupa aku harus mengisi bensin Dan tak lupa aku harus juga mengisi perutku sendiri Ke Alfamat dulu Permisi Permisi Pak aku beli-beli pak Cuman nitip bentar pak sepeda motorku pak Tidak usah marah-marah pak Sabar sabar Santayan pak ya Tidak aku lapar ini Aku mau makan dulu pak Aku pun membeli beberapa sari roti Dan beberapa tolak angin Supaya aku gak masuk angin nanti Karena hari sudah malam Aku pun langsung bergegas untuk pulang Tapi sebelum pulang Aku pun mencoba unji nyali sebentar Ya Aku pikir aku ketemu sama Kuntilana Dan ternyata aku malah ketemu sama Pasukan Genji Aku dikepung disini Aku bingung banget Tapi aku Karena aku pake sepeda motor Jadi aku bisa kabur Dan ternyata aku salah Ternyata disana punya sepeda motor juga Aku pun dikejar sama pasukan Genji Dan seri Zawa ini Aku sangat takut banget Dan aku pun lari Polisi 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 No 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 Pak mak 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 minta tolong pak Pak saya dikejar pak Pak tolong pak 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 tolong pak Mereka rusuh pak Tolong pak Ya pasukan Genji ini sangat pemberani banget Aku sudah lari ke tempat kantor polisi Dia malah masukin sepeda motornya ke kantor polisi Ya dia terlalu banyak makan micin Akhirnya dia langsung disuruh push up sama polisi Hmm gila banget sih Mampus loh Disuruh push up Berani-beraninya Bawa sepeda motor kesini Ke kantor polisi gak tuh Bisa-bisanya ke kantor polisi Bawa sepeda motornya gak Mampus loh Ayo loh Makanya jadi Jangan jadi orang jahat tau gak Gini akibatnya Kau disuruh push up selamanya tuh Terima kasih pak Bapak harus terus semangat bekerja pak Supaya kejahatan di kota ini Tidak ada gitu Setelah dari kantor polisi Aku pun langsung pergi pulang Dan aku pun langsung akan istirahat Karena besok aku akan kerja kembali Aku pun pagi-paginya langsung Nari ojek lagi Oke Mau gue naik pak Oh my god Dia gak pake celana tapi Ya Dari sekian banyak penumpang Yang aku layani Ini adalah penumpang pertama Yang gak pake celana Aku juga bingung Tapi yang gak apa-apa Yang penting dia bayar Dan aku juga baru sadar Ternyata uangku sudah 2.600 dolar Ini sudah lumayan banyak Dan aku pun Berinisiatif untuk resign saja Ya Terlihat sombong sih Tapi aku pengen Mencari pekerjaan yang baru Aku pun langsung izin Terlebih dahulu Ke bos opangnya Kalau aku mau berhenti Jadi Opang Atau ojek pangkalan Di hari ke-64 ini Aku pergi ke toko Sepeda motor Karena uangku sudah cukup Dan aku akan membeli Sepeda motor pertamaku Wih Apaan nih Oh Harley Harley Apaan ini ya Hmm Sepertinya jelek sih Iya 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 Nggak mau Nggak Kayaknya kemahalan itu Oh my god Halo pak Oh Sepeda motornya Valentina Rossi Ada juga disini Oh ini berdifabel Oh iya 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 Oh my god Sepertinya dia juga Terilihat utang pinjol No Aduh Makanya pak Jangan suka minjem pinjol Itulah akibatnya tuh Tuh kan Gila sendiri Makanya Seperti aku nih Kerja ya kan Meskipun cuma ngojek Tapi halal Aduh pak pak Aku pun fokus untuk mencari sepeda motor yang cocok Dan ternyata aku cocok sama salah satu sepeda motor ini Ya Meskipun sepeda motornya karat-karat gitu Tapi aku nggak apa-apa Aku pun langsung transaksi sama penjualnya Dan ternyata harganya 500 dolar Aku pun langsung beli Dan aku senang banget Karena ini adalah sepeda motor pertamaku Hasil jeripayaku selama ini bekerja Setelah punya sepeda motor Aku berinisiatif untuk mencari tempat tinggal yang lebih layak lagi Jadi aku setidaknya bisa ngekos gitu Meskipun uangku masih belum cukup Untuk membeli rumah yang bener-bener layak Oh ini kos-kosannya Oh my godness Hmm besar juga ya Assalamualaikum Dan ternyata harganya 100 dolar per bulan Atau 1,5 juta rupiah Aku pun langsung bayar Oke makasih Thank you Akhirnya aku bisa Punya kos-kosan bagus Aduh ini enak banget sih Kos-kosan ada kolamnya Ini gila banget sih ini Karena hari sudah mulai sore Aku pun langsung gegas untuk mau tidur saja Ya untuk pertama kalinya Aku tidur di kasur yang sangat empuk disini Ini seneng banget rasanya Ya dari kemarin aku tidur di pinggir pantai gitu Hmm akhirnya Di hari ke-96 kali ini Aku akan mencari pekerjaan baru Setelah aku resign Dari ojek pangkalan atau opang Akhirnya aku pun langsung pergi ke tengah kota Dan disini ada lowongan lagi Dan ternyata disini ada lowongan untuk supir bus Oh my godness Ini unik banget Dan aku pun langsung mencoba untuk melamar pekerjaan di supir bus ini Dan aku pun langsung mencoba untuk pergi ke bosnya Dan ternyata aku langsung diterima Tapi lagi-lagi Aku harus diuji lagi Aku harus push up dan sit up seperti biasa Karena kesehatan adalah sangat penting disini Setelah dites Aku pun langsung bergegas untuk mencari banyak penumpang Karena semakin banyak penumpang Akan semakin banyak pula pendapatanku Oke pak Selamat datang Penumpang pertama aku gak tuh Keren banget nih Oke Let's go Kita berangkat Aduh lampu merah lagi nih Oke Seperti supir-supir pada biasanya Let's go Ini sih pak Saya supir-supir profesional pak Minggir-miggir-miggir Aduh Kenapa masih ada orang gak pake celana ya kan Eh Ini apaan ini Aku lagi narik penumpang Ini mobil Astagfirullah Ini gara-gara bapak udah pake celana nih Makanya penumpang apaan Coba ini Setelah seharian di perjalanan Akhirnya tujuanku semakin dekat Ya jalanannya juga semakin ngeri juga Sepi dan sempit gitu Aku juga agak sedikit takut Wih keren banget kalo malem di jembatan ini Wih ngeri banget ya tapi Wih siapa itu cuy Ya aku kaget banget Aku pikir itu orang latihan upacara Ternyata itu adalah gangster Oh my god Aku kaget banget Dan ternyata Di belakang juga ada pasukannya Zerizawa Aku juga kaget Dan ternyata Aku dikepung sama pasukan mereka Aku juga bingung Sepertinya mereka balas dendam Yang kemarin aku laporkan ke polisi Aku pun turuti permintaan mereka Aku sama para penumpang Langsung turun dan menghadap ke mereka Aku harus mencari ide Supaya aku bisa bebas dari mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton